Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menggelar Job Fair di kawasan Antapani, Bandung, Selasa 23 Mei 2023. Melalui Job Fair tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar menargetkan tiga hal, yaitu agar para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan, perusahaan mendapatkan pekerja yang sesuai kebutuhan, dan pihaknya mendapatkan big data. Ratusan para pencari kerja berbondong-bondong mencari pekerjaan di Job Fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat di Ars University yang berlokasi di kawasan Antapani, Kota, Bandung, Selasa 23 Mei 2023. Antrian pekerja memang tidak terlalu terlihat karena pihak di Senaker Transmen syaratkan para pencari kerja mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi sistem informasi jaringan warga Jawa Barat, juara atau si juara. Hal itu untuk memecah antrian karena tiap pendaftar mendapatkan jadwal kapan harus datang. Menurut Kepala di Senaker Trans Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, dari aplikasi tersebut tercatat hingga Sabtu 20 Mei 2023 sudah ada 3.000 pendaftar, padahal loongan yang disediakan hanya 2.000an dari 35 perusahaan. Rahmat pun berharap dengan adanya Job Fair semacam ini 3 targetnya tercapai, yaitu para pencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan, perusahaan mendapat pekerja yang sesuai kebutuhan, dan pihaknya mendapatkan big data. Yang ketiga, bagi kami sendiri, bagi pemimpinan daerah, kita ingin menjari sebesar-besarnya dasar-besar pekerjaan, dasar pemberi pekerjaan. Dan dengan adanya ini, kita akan memiliki dasar. Bicara ini manfaat sangat banyak sekali. Bagi dunia pendidikan akan lebih bermanfaat perkembangan potensi apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai SMK, Bicara, Bicara, IORW menghasilkan perusahaan, dan ternyata programnya tidak banyak dibutuhkan. Tapi banyak juga potensi yang dibutuhkan. Nah ini, kita nyamuk. Job Fair tersebut pun disambut baik oleh para pencari kerja, salah seorangnya Silva, warga antapani yang baru lulus kuliah tersebut pun mengatakan aplikasi isi juara mempermudah dirinya mencari pekerjaan di Job Fair tersebut. Kita tinggal isi data diri, alamat, dan lain-lain. Jadi sesuai pekerjaan yang sesuai dicari sama kita, pun mudah jadi bisa dilihat di web. Lebih mudah jadinya. Lebih mudah. Berdasarkan data BPS, Angkatan Kerja Jawa Barat tahun 2023 mencapai 25,40 juta orang, namun yang bekerja hanya sebanyak 23,29 juta orang. Kadis Naker Jawa Barat pun mengatakan tahun ini jumlah pencari kerja baru mencapai 700 orang dengan jumlah lowongan pekerjaan 1,2 juta. Masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat pun disebabkan karena banyaknya warga luar Jawa Barat yang mencari pekerjaan di Jawa Barat seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung. Budi Hartati, Bandung TV